Hai baik terima kasih memiliki saat masih di Dama Indonesia ke spesial Ramadhan setelah tadi kokohli menjelaskan bahwa sholat dan zakat ini suatu dua hal yang sangat-sangat tidak bisa dipisahkan lantas bagaimana ketika sholat dan zakat ini membuatkan menjadi gerbang ataupun gerbang keberkahan bagi umat muslim untuk kehidupan dunia dan akhirat ke sumarno akan menjelaskan kepada kita semua selalu mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haq wa hamdih semua salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami Amma ba'nu Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia pengurus Masjid Darussalam beserta seluruh jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya para pemirsa damai Indonesia ku TV1 dimana anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tak terasa Ramadan berlalu berjalan kepada kita sekarang sudah kita berada di hari ke-23 mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita Allah ijabah doa-doa dan juga Allah berikan ampunan kepada salah dan dosa kita saudara-saudara ibu dan Bapak hadirin Rahimahkum Allah Islam adalah agama yang paripurna dan paling sempurna ada ruik ada tiangnya bahkan ada dindingnya ibarat rumah sudah terhias semuanya bangunan yang kuat adalah bangunan yang ada fondasinya bangunan yang aman bangunan yang memiliki dinding-dinding dan penyekatnya dan juga bangunan yang bisa mengambilkan kesejukan bangunan yang ada atapnya Islam adalah ibarat bangunan yang paling sempurna semuanya lengkap sholat adalah merupakan tiangnya agama kalau tiang daripada agamanya ini runtuh ibarat tiang rumah ini goyang yang dengan sendiri rumah jadi berantakan jangan pernah berharap mimpi hidup akan tenang sebab koncinya berkah hasilnya berkah adalah tenang kenapa orang tadi dikatakan perbedaan antara sukses dan berkah banyak orang punya uang tapi belum tentu dia tenang betul-betul enggak jaminan orang punya uang itu bakal tenang apalagi duitnya hasil korupsi ibu punya uang pun boleh ngumpetin dari nyolong duit suami juga enggak bakal tenang apalagi ngumpet yang namanya nyolong duit rakyat dan ngumpetin duit negara sampai kapanpun enggak bakal tenang kaya belum tentu jaminan tenang tapi kalau orang yang berkah orang yang diberikan oleh Allah keagungan dan kemuliaan karena orientasi dia adalah untuk mendapatkan ridha Allah ya zidulillah khair bertambah menjadi baik maka dari baik itu akan melahirkan keberkahan alhamdulillah insya mau apa mau kalau pengen mau hidup kita tenang yuk jaga solat kita assolatu imaduddin aman akoma fakot akomadin jangan pernah mimpi yang namanya kita bakal tenang kalau agama kita tergoncang kalau sudah agama tergoncang hidup kita pun akan menjadi gunda gulana dan gelisah makanya sekarang kenapa orang terjadi gunda gulana dan gelisah timbul kekacauan timbul lagi kegalauan faktornya adalah karena inti yang kewajiban yang pertama sudah mulai banyak dilalaikan ini yang disabdakan disepirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ini yang dikhawatirkan nanti ada di akhir zaman satu kelompok yakni mereka terukus sholat melalaikan dan meninggalkan sholat sholat dianggap remeh sholat dianggap gampang sholat dianggap mereka bisa tebus sholat dianggap nomor dua saudara boleh hormat kepada atasan silahkan anda punya pimpinan tapi siapa yang menciptakan pimpinan Allah sekarang lebih tunduk mana kita kepada atasan makanya hormat dan tunduk kepada atasan ada batasannya tidak boleh kita taat kita patuh kepada pemimpin cuma gara-gara hormat kepada pemimpin kita tinggalkan sholat bu 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 taat kepada suami kuncinya sorga tapi tetap kepada Allah lebih utama pengen cinta Allah apa pengen cinta suami bingung bu bu mau cinta Allah apa mau cinta suami ya cinta Allah pasti cinta suami kalau cinta suami belum tentu cinta Allah betul apa betul iya apa iya yang kedua zakat inilah Islam agama yang menjadi perisai zakat itu adalah perisai sebagai pemersih zakat itu pemersih jadi kalau orang yang belum zakat orang yang tidak mau zakat orang yang masih kotor Allah anugerahkan kepada kita harta Allah anugerahkan kepada kita kekayaan ingat semua kekayaan semua anugerah semua nikmat yang Allah berikan harta jabatan kedudukan akan ditanya oleh Allah yang punya harta bukan saja ditanya harta kamu min aina taksibu wa'ila aina tunfi dari mana kamu dapat dan dengan cara apa kamu dapatkan itu harta jangan coba-coba kita yang namanya ada dusta dihadapan Allah Allah enggak bisa didustai manusia bisa dikabuli manusia bisa dikelebui manusia bisa dibohongi orang bisa didustai tapi kalau Allah jangan coba-coba wa'intubdu mafi ampusikum awtukfu yuhasibkum bihillah manusia boleh yang namanya menghindari bayar pajak bisa ganti nama ganti KTP ganti identitas bisa dia menghindari eh kalau orang tidak mau bayar zakat bakal ketemu Allah nanti di akhirat Allah enggak tanya di dunia yang Allah tanya di akhirat dan kita semua adalah calon 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 apa calon mati semuanya adalah bakal ketemu inna lillah wa inna ilaihi roji begitu kita menghadap kepada Allah ibu ditanya bapak ditanya eh kamu kehidup dapat harta aku berikan rezeki bagaimana kamu dapatkan setelah kamu dapatkan apakah kamu yang namanya mengeluarkan harta kamu setelah kamu penuhi segala kebutuhan hidup kamu dengan segala yang apa yang menjadi kebutuhan keluarga kamu lalu sudahkah kamu pikirkan orang yang samping kiri samping kanan Islam mengajarkan kita membangun hubungan vertikal dan juga horizontal kalau vertikal kita baik horizontal kita baik pedal dalam pas-pas sholat kita diajarkan lihat ketika kita rukun yang terakhir apa rukun sholat yang terakhir mengucapkan sal salam begitu kita mengucapkan salam tengok kiri tengok kanan artinya apa kalau kita sholat begitu sudah beres kita komunikasi kepada Allah hati kita sudah menyatu kepada Allah hati kita berdialog kepada Allah kita mau dekat dengan Allah setelah itu apa lihat orang yang samping kiri samping kanan Pak 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 suruh nengok ke kiri kakan siapa yang kita lihat innama sodakotu lil pokora wal masakin wa nasabil ada delapan kaansnap Allah sebutkan dalam Al-Quran jangan kita pikirkan perut kita sendiri ingat wa maluka harta kamu kata baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW alatilam tuzakika yang kamu tidak belum mau hart juga akan zakatkan tidak kau bersihkan nanti akan menjadi ular yang menggigit sekujur tubuh badan kamu wali kuli adin sabi ina'am sekali gigitan nanti dia akan merasakan 70 tahun rasanya sakit di alam barzah yang menerpak kalau nggak percaya silahkan mati Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Sumarna tadi yang jelas kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita mengucapkan na'udzubillah ketika kita mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa sekali yaitu 70 tahun mendapatkan siksaan ketika kita tidak menunaikan zakat kita atau membersihkan harta-harta kita tidakkah sudah dijelaskan dalam rukun-rukun solat kita ketika kita selesai solat kita ada gerakan yang menengok ke kanan dan juga menengok ke kiri dari situlah kita dianjurkan untuk melihat kanan kiri kita bagaimana banyak orang-orang yang masih membutuhkan uluran-uluran tangan kita tetaplah di damai indonesiaku spesial ramadhan yang dimersembahkan oleh sarung wadimor tentu sarung kita sepohong kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya sepohong kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun walaupun hidup seribu walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun